Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih sudah hadir disini Mbak Dina apa kabar? Luar biasa Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol nih Masa kecil waktu jadi artis cilik Kalau tadi kan teman-teman disini Joshua dan Tasya tahun 90-an Kayak dulu tuh kayak gimana? Artis cilik Zaman tahun 70-an tuh kayak gimana Mbak Dina? Kalau tahun 70-an kayaknya kita Enggak ngerasa jadi artis Oh gitu? Oh bukannya kebalikannya Karena Apa ya Karena memang Di luar panggung Kita main aja Bener-bener yang gak mikirin Gak mikirin Oh ntar mau nyanyi Mau panggung nih Enggak Di luar panggung kita Ya main Apa aja lah Lari-lari Apa segala-segala Macam Kalau Mbak Dina sendiri melihat Berbeda jauh gak? Artis cilik zaman dulu tahun 7 bulan sama sekarang Jauhnya mungkin make up ya Iya Karena Zaman dulu Bener-bener Natural Gak pake make up Make up Aku juga Iya Sekarang aja Aku juga apalagi Oke Luar biasa loh Kalau tadi Joshua 9 album Tasha 4 album Mbak Dina Mariana ini Kalau gak salah 35 album Anak-anak Anak-anaknya 35 album Anak-anak Anak-anaknya saja Anak-anaknya saja 35 album Tadi Joshua bilang Zaman dulu Setahun Tiap tahun bikin album Bukan tiap tahun Kalau saya setahun 4 Gitu ya Setahun 4 Cerita dikitong mbak Itu gimana Setahun 4 Dan itu juga Pasti dibarengin Film Main film Sama juga Ya belajar kan Pastinya Itu apalagi Mau ujian SD Dulu waktu aku Ujian SD Aku film Layar lebar 3 Terus Ini juga Apa Album kan Itu minimal 4 Dulu masih SD Malahan 6 Gak salah 4 sampai 6 Bisa Seperti itu Setahun Oh sekarang berapa Dua tahun sekali Itu udah syukur Udah bagus ya Udah bagus ya Udah bagus Nah Apa sih yang paling diingat Zaman dulu Mbak Waktu jadi Artis Cilik Apa yang paling Tidak pernah Bisa dilupakan oleh Mbak Dina Tertama mungkin Yang gak bisa dilupa Ya pasti Kalau Sukanya kan banyak temen Tapi kalau dukanya Aku pernah Show dan Ilang Apa ya Slop ibuku Satu Karena Dia kecebur kot Ada cerita Ada cerita kayak gitu Jadi Dan Ya Karena kerumunan Fans Dan aku kan Ya Masih kecil kan Seret sana Seret sini Seperti itu Nah Dan kalau Kerekamannya sih Sebenarnya Ada yang Tak terlupakan Sebenarnya Kalau Bulan puasa Bulan puasa Menjelang bulan puasa Di bulan puasanya Itu Kalau Dulu masih kecil ya Waktu puasa Malah Satu Sif Rekaman Bisa banyak lagunya Malah kan Kok gitu Tentu Soalnya gak ada break minum ya Gak ada break minum Gak ada break makan Dan suaranya jernih Oh Hmm Gitu Itu masih kecil Iya Yang diingat Aku itu Gitu Dan Ya Namanya Masih Cilik Kan Dijemput Untuk ke studio Pas pulang sekolah Selalu mau syuting Mau Rekaman Itu selalu Pulang sekolah Nah Aku tadi sempat dengar Tasya bilang Karena manajernya kita Adalah orang tua kita sendiri Nah itu Persis Dulu saya juga Seperti itu Jadi Ibu saya Jadi memang Gak ada Apa syuting Ataupun rekaman Yang Di waktu sekolah Jadi benar-benar Pulang sekolah Baru Sama juga dengan Dengan Tasya Mungkin Kalau Seperti orang tua Aku mereka Concern sama pendidikan Jadi Mereka Utamakan Yang pasti harus sekolah Benar Yang utamanya Kalau treatment Treatmentnya ada Perbedaan gak Kalau mungkin Kalau masih kecil Biasanya ada treatment Khusus kan Kalau sekarang Masih jadi artis Sama-sama jadi artis Dulu artis cilik Sekarang artis Udah remaja Udah gede Ada treatment Kalau dulu kan Mungkin treatmentnya Lebih spesial Lebih khusus Dibandingin sekarang Ada gak Kayak gitu Perbedaan Pasti Kalau aku sih Karena kan namanya anak-anak Harus ngejaga mood Sebenarnya aku gak minta Cuman mungkin Ya gak tau Mungkin orang tua Kalian request Misalkan acara Gak boleh sampai malam Karena besoknya sekolah Jadi Make sure Sebelum jam 10 Udah harus pulang Terus Selain itu Yang aku ingat Dulu kalau lagi rekaman Kalau dulu nih Aku rekaman Dari mulai Arranger-nya Produsernya Semuanya tuh Ikut nontonin Aku seneng Kayaknya mereka terhibur Gitu ya Aku nyanyi Terus Kalau mau nyanyi Harus makan pizza dulu Jadi aku sampai Album keempatku Di waktu itu Album anak-anak Judulnya Istana Pizza Karena terinspirasi Aku harus makan pizza dulu Sebelum nyanyi Tapi sekarang Begitu udah gede Shooting Kalau jam 12 aja Masih Ah baru jam 12 Gitu Gak apa-apa Boroboro Minta pizza Gitu ya Kali ya Pecel lele aja Susah Habis itu juga Pas lagi rekaman Kemarin Album beranjak dewasa Juga Sepi amat Yang ada Cuma operator Vocal director Sama aku doang Bertiga Gitu Gitu juga Dengan mbak Dina Kalau aku Cilik kan Yang nemenin Banyak Yang nemenin Banyak Benar Bukan hanya operator Doang Yang ngejaga moodnya Ini ya Banyak Banyak Dan kalau Moodnya lagi Ya diajak main dulu Di luar Kayak gitu Ntar Ya Kalau Kalau misalnya Dari pulang sekolah Biasanya kan suka ketiduran Sampai Sampai di studio itu kan Masih Gitu kan Masih Kayak gitu Nah itu diajak main dulu Dan dia Apa Suruh lari-lari dulu Gitu Kayak gitu Soalnya biar Biar seger Suaranya pun juga Jadinya Ya gitu Sama aja Kayak Kayak Apa Mesti Olahraga Ini dulu Pemanasan Dulu Pemanasan Focalizing Focalizing Iya Sama lah Kayak gitu Badina Ada satu lagu Ini Anak-anak tadi Udah inget Eh Kalau ada mbak Dina Minta nyanyi lagu Ini dong Merantau Sedikit aja Satu baik Boleh ya Kayaknya Emang udah lahir Ngulik Tapi mereka ngulik Boleh dong sedikit Kita kangen Mau yang bagian Mbak Dina Yang ini lagu Merantau Sedikit aja mbak Satu baik Mudah-mudahan Nggak kenapa-napa Ini Bindengnya Oh ibuku Hatiku pilu Seorang diri Bila ku ingat Masa yang Telah silam Sudah Luar biasa Mbak Dina Tidak berubah Masih kece Dari dulu sampai sekarang Luar biasa Nanti kita Sudah nyanyi satu lagu Satu lagu Satu lagu Tapi setelah ini Masih ada 20 lagi Aku mau mandi Ingat kamu Aku mau makan Ingat kamu Aku mau tidur Ingat kamu Sub indo by broth3rmax